Intro Hari ini, Papa akan membawa kita berkelana jauh Melakukan perjalanan ratusan cahaya Keliling bumi Atau mungkin mendarat di bulan Dimi udah siap ngelakuin perjalanan Iya, Pak, ayo kita perangkat Dimi udah gak sabar lagi Tutup mata Dimi Terus abis itu bayangin Kalau kita masuk ke sebuah roket yang besar Naik ke ruang angkasa yang luas Dan belum dijelajahi Karena sejak berabad-abad Ruang angkasa itu membuat manusia takjub Karena ada bintang Planet Galaksi Dan penemuan spesies cerdas lainnya Itu kunci dari penelitian luar angkasa Iya, Pak Siap, karena kalau Dimi mau lihat di bintang-bintang Dimi selalu penasaran Apa disana, terus apa terjadi disana? Penjelajahan luar angkasa dan penemuan misteri lainnya itu tidak akan terjadi Kalau bukan karena ilmuwan, astronom dari Polandia Namanya Nikolaus Kopernikus Nikolaus Kopernikus Nikolaus Kopernikus lahir di Polandia Di kota Torun pada tahun 1473 Ia belajar hukum, kedokteran, diplomasi, dan finansial ekonomi Bisa dikatakan bahwa Kopernikus adalah seorang polimatik Manusia renasang sejati Tetapi yang membuatnya terkenal adalah astronomi Pah, Kopernikus pernah keluar angkasa pada abad pertengahan Jadi zaman dulu, para ilmuwan itu percaya bahwa Bumi adalah pusat dari alam semesta Matahari dan planet-planet lainnya itu berputar mengelilingi bumi Sebenarnya, teorinya Nikolaus Kopernikus itu justru malah terbalik Dan sangat revolusioner Menurut dia, dan dia membuktikan Bahwa mataharilah yang menjadi pusat dari alam semesta Bumi dan planet-planet lainnya berputar mengelilingi matahari Oh iya, Pak, Dibi baru belajar Bumi itu bukan di pusat alam semesta Bumi berputar mengelilingi matahari Iya Dibi tahu nggak, kalau sampai sekarang Anak-anak sekolah di Polandia itu belajar dari pernyataannya Nikolaus Kopernikus Yang dimana Nikolaus Kopernikus itu adalah ilmuwan hebat Yang menghentikan matahari dan menggerakkan bumi Memang Kopernikus ini membuka pikiran kita tentang alam semesta Sampai setelah berabad-abad Ada juga orang Polandia lain yang penggila bintang-bintang Namanya Miroslav Hermazewski Dan dia adalah orang pertama yang pergi ke luar angkasa Miroslav Hermazewski satu-satunya orang Polandia dalam sejarah yang pernah terbang ke luar angkasa Pilot dan astronot terkenal ini terbang ke luar angkasa pada tahun 1978 Dengan pesawat ruang angkasa Sojus 30 Tercatat dalam sejarah sebagai orang ke-89 yang melihat bumi kita dari orbit yang jauh di luar angkasa Iya sih pak, kalau mau menjadi astronot harus juga belajar keras Setuju Bukankah sangat menarik jika Hermazewski sebelum terbang ke luar angkasa Membaca buku yang dibuat oleh penulis fiksi ilmiah terkenal dari Polandia Bernama Stanislaw Flem Yang berjudul Solaris Novel yang terkenal ini telah diterjemahkan ke hampir 50 bahasa Termasuk bahasa Indonesia Ini bukunya pak Tapi buku ini masih terlalu serius untuk dimi Tapi faktanya Elon Musk memulai mimpi ruang angkasannya dia itu waktu seumuran dimi Makanya mimpi itu penting banget dalam hidup kita pak Kalau Kopernikus tidak punya mimpi dulu untuk menjelajahi luar angkasa Mungkin kita nggak pernah tahu kalau roket SpaceX dan satelit BRI itu akan melayang di luar angkasa sekarang BRI SAC adalah nama satelit milik Bank Rakyat Indonesia Bank pertama di dunia yang memutuskan untuk menerbangkan satelitnya sendiri Peluncuran satelit ini ke orbit terjadi pada tahun 2016 Menelan biaya 230 juta dolar yaitu sekitar 2,5 triliun rupiah Tetapi biaya yang dikeluarkan sepadan Karena satelit ini mampu menghemat sekitar 50% biaya telekomunikasi saat ini Dimi tahu nggak kalau Nikolaus Kopernikus itu punya satelitnya sendiri Ya, satelitnya itu dikasih namanya dia Yang naik ke orbit 50 tahun yang lalu untuk ngerayain ulang tahun dari astronom legendaris yang ke-500 Satelit Kopernikus ini udah mengelilingi orbit sebanyak 2.500 kali Selama 6 bulan Dan udah kirimin banyak materi-materi kaya Ya, mengenai radiasi matahari ke bumi Elon Musk adalah pemimpi terbesar saat ini Dia nggak berhenti membuat kita takjub dengan penemuan-penemuan teknologi terbarunya Perusahaan SpaceX itu lagi membangun dan merancang roket yang bernama Falcon Dan juga pesawat ruang akasa yang namanya Dragon Mereka merencanakan pendaratan di planet Mars pada tahun 2025 Mungkin, mungkin ya Mungkin Dimi kerja di perusahaan seperti itu Perusahaan yang berhubungan dengan penemuan-penemuan di luar akasa Wah, itu ide yang bagus banget, Din Setengah milenium yang lalu Kopernikus itu memberikan sebuah penghormatan terhadap ilmu pengetahuan Nah, dia nggak tahu seberapa besar kontribusi dari Kopernikus ini Terhadap pemikiran teknologi zaman sekarang Dan juga perkembangan attack saat ini Makanya sampai sekarang, sekolah-sekolah di Polandia ini Memperkenalkan sebuah program yang namanya Future Labs Future Labs atau Laboratorium Masa Depan Adalah program teknologi edukasi Polandia terbesar yang didedikasikan untuk sekolah Sebagai bagian dari proyek ini Peralatan modern disediakan untuk sekolah Yang membantu mengembangkan kompetensi dan bakat siswa Serta menjadikan kelas sekolah menjadi lebih menarik Program ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan proyek Percobaan dan mencoba ide-ide baru untuk mengembangkan minat mereka Berkat keterlibatan mempelajari teknologi modern di sekolah Ya, mungkin nanti generasinya Dimi yang akan ngajarin Para penaklu keluar angkasa di masa depan nanti Atau mungkin Dimi Atau teman-temannya Dimi yang bakalan terbang ke luar angkasa suatu hari nanti Wah, itu keren banget, Pak Di negara Palawan Kopernikus Beberapa tahun yang lalu didirikan Badan Antariksa Polandia Itu tugasnya untuk mendukung industri teknologi luar angkasa Polandia Karena mereka selalu membutuhkan tenaga ahli Badan Antariksa Polandia yang dikenal dengan Polsa Sejak tahun 2014 bekerjasama dengan badan-badan internasional dan administrasi negara Dalam bidang penelitian dan penggunaan ruang angkasa Polsa bertanggung jawab atas promosi sektor luar angkasa Polandia di Polandia dan luar negeri Pada tahun 2023 sampai 2025 Kontribusi Polandia kepada Badan Antariksa Eropa atau ESA Meningkat sebesar 295 juta euro Yang mengakibatkan partisipasi astronot Polandia dalam misi di stasiun luar angkasa internasional Salah satu pilot yang dipilih untuk misi ini adalah orang Polandia yang bernama Swabos Kuznariski Berkat semua perusahaan dan perkembangan teknologi ini Mungkin satu hari nanti ya Anak-anaknya Dini bisa pergi dan tinggal di Mars Ini planet Mars jauh juga ya Mars terlihat sangat jauh Namun pada saat yang sama karena penelitian terhadap planet merah Mars Membuat kita mengenal lebih dekat planet ini Dalam salah satu misi penelitian Instrumen penelitian Polandia digunakan pada mobil penjelajah yang dinamakan Mars Curiosity Di misi luar angkasa yang lain Artemis 1 Pada kapsul Orion berisi sensor radiasi yang dirancang oleh Institut Fisika Nuklir dari Akademi Sains Polandia atau PAN Oke Dini seperti yang Dini lihat ya Astronom Polandia Kopernikus ini kontribusinya besar banget untuk kita semua Dan Papa Harap kamu ingat namanya Ya Pak Dini ingat kok namanya Nicholas Kopernikus Dia yang menghentikan matahari terus menggerakkan bumi Satu hal lagi nih yang penting Dengan kita mempelajari planet dan ruang angkasa Orang-orang jadi makin mengerti tentang ekosistem kita Apa yang membuat kita hidup dan bernafas Senantiasa kita harus menjaga lingkungan kita Kebersihan udara Kebersihan air Karena Indonesia itu adalah negara yang indah sekali Banyak dari Indonesia tempat-tempat ini masih alami dan juga asri Jadi penting untuk kita menjaga bumi ini Dalam perkembangan teknologi maupun juga ruang angkasa Oleh karena itu Mari kita berbagi pengalaman dan ilmu pengetahuan dengan negara lain Termasuk Polandia Mungkin aja ini akan bisa membuat masa depan kita jadi lebih baik Dan itu semuanya karena satu orang Ya kan Pak? Kopernikus itu manusia yang sangat cerdas dan hewat sekali Ya kan? Betul sekali Mari terbang ke luar angkasa Tapi jangan lupakan planet biru kita Berkat kerjasama antara perusahaan teknologi Polandia dan Indonesia Yang diperakarsai oleh Badan Investasi dan Perdagangan Polandia Sehingga kerjasama itu semakin mudah di berbagai bidang Dan suatu hari Saat kita menghidup di planet Mars atau bulan Kita akan berkesempatan untuk melihat bumi kita dari sudut pandang yang berbeda Sampai jumpa